1 tahun perencanaannya, 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan, baru ada 1 tahun tahun berjalannya dan 6 bulan untuk pertanggung jawabannya. Jadi itu, dan yang terakhir kita akan belajar tentang suspen pada LKPP. Laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, teman-teman, ketika kita, ini kan teman-teman udah kita flashback sedikit ya. Jadi, waktu perencanaan APBN itu setelah menyusun proyeksi ADEM, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, kemudian postur APBN disusunlah untuk ketahuan biar tahu berapa surplus dan defisitnya. Tapi postur ini terus disesuaikan dalam proses perencanaan itu. Pada saat nyusun pagu indikatif, waktu awal-awal masih trilateral meeting, setelah selesai trilateral meeting, atau persis sebelum pagu anggaran, waktu udah ada pagu anggarannya, waktu sebelum ke DPR, atau setelah disahkan oleh DPR, yaitu udah bentuk undang-undang APBN dalam bentuk alokasi anggaran. Jadi, posturnya berubah-rubah. Angkanya masih terus berubah-rubah. Nah, pagu anggaran yang mengacu ke belanja kementerian lembaga itu, itu kemudian dirangkum ke dalam buku himpunan RKAKL, yang dimana ini ketika proses trilateral meeting dan sebagainya itu selesai, himpunan RKAKL ini diberikan bersamaan dengan RAPBN dan Nota Keuangan. Jadi, dia sebagai lampiran yang nggak terpisah. Teman-teman mungkin ingat ada liputan, bahkan ada acara live-nya di TVRI beberapa waktu yang lalu, untuk di mana Presiden Jokowi di tengah pandemi, jadi orangnya sangat terbatas, menyerahkan secara simbolis buku himpunan RKAKL ini. Ini biasanya PIC-nya DJA. Jadi, himpunan RKAKL ini juga sebagai bagian dari, maksudnya bersamaan dengan Nota Keuangan dan Nota Keuangan RAPBN, bersama draft RUU-nya. RAPBN tidak saja berisi pagu anggaran, tetapi juga meliputi seluruh komponen dalam APBN. Angka dalam aukasi anggaran juga merupakan bagian dari belanja KL pada APBN. Ini teman-teman perlu ingat bahwa selama siklus APBN, ada berbagai mekanisme dan dokumen sebelum postur APBN ditetapkan jadi undang-undang. Jadi, contohnya pada tahapan perencanaan APBN. Masih ingat bahwa ada mekanisme namanya merumuskan kebijakan presiden. Jadi, presiden mau apa arahnya ke depan, dan bagaimana prioritas pembangunan tentunya dengan tetap melihat RPJM yang ada. Lalu, dilihat pula ada mekanisme penyusunan resource envelope, di mana dilihat pula ketersediaan anggarannya. Jadi, membandingkan kebutuhan dengan kapasitas fiskal yang ada seperti bagaimana. Nah, di tahap penyusunan, penyusunan APBN, yaitu Mei sampai Agustus, ini BKF menyusun KEM PPKF, Rangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Lalu, ada pembicaraan, ini nanti diberikan ke DPR juga. Lalu, ada pembicaraan pendahuluan RAPBN. Lalu, ada penyusunan nota keuangan, beserta RAPBN dan RUU APBN. Jadi, ada dokumen-dokumen ini berarti. RAPBN nota keuangan, RAPBN, dan KEM PPKF. Nanti kita akan lihat. Lalu, di tahapan berikutnya, jadi tadi yang pertama adalah perencanaan, penyusunan, terus pembahasan. Di sini adalah tahapan, ada mekanisme dokumen yang tadi, yaitu Dota Keuangan RAPBN, RUU APBN dibahas di DPR. Sampai akhirnya disetujui APBN-nya di Sidang Paripurna pada bulan Oktober. Pada akhirnya, di November-Desember, itu ada proses penetapan Undang-Undang APBN, di mana dilanjutkan dengan penyusunan perpres rincian APBN. Dan sampai akhirnya ada DIPA-nya. Di saat bersamaan, selama proses penyusunan, perencanaan penyusunan pembahasan dan penetapan APBN ini, di saat yang bersamaan, DJA juga melakukan proses penyusunan belanja negara untuk level KL. Nah, tapi yang untuk level KL ini nanti dibahas di mata kuliah PAN 2. Nah, ini adalah alurnya secara umum dari Januari sampai Desember di proses dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai penetapannya. Dari arah kebijakan prioritas pembangunan dari Presiden sampai akhirnya menjadi DIPA di KL. Tapi nanti teman-teman silakan baca kembali, review kembali. Nah, kita kembali ke dokumen-dokumen apa saja. Yang pertama tadi sempat kita singgung adalah KEM dan PPKF. Jadi KEM dan PPKF ini adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini mirip-mirip, tapi bukan hal yang sama dengan ADEM, Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nah, ini yang disusun oleh DPR. Nanti ini disampaikan ke DPR untuk bahan pembicaraan pendahuluan. Dilakukan di bulan Mei. Isinya adalah bagaimana kebijakan fiskal dalam konteks kondisi makro, kondisi ekonomi makro saat itu, dan kebijakan pemerintah terkait pendapatan, belanja, seperti apa, dan bagaimana risiko fiskal yang ada. Lalu ada pula di dalamnya pagu indikatif. Yang sudah disepakati. Lalu dokumen yang kedua adalah notak keuangan RAPBN. Jadi ini masih notak keuangan yang diusulkan ke DPR. Jadi notak keuangan dan RAPBN berarti saat sebelum, nanti kalau ada notak keuangan APBN berarti saat setelah disetujui oleh DPR. Sebetulnya notak keuangan itu secara umum itu berisi narasi atau latar belakang menjelaskan dari mana sehingga muncul angka-angka di APBN itu. Makanya dia isinya adalah penjelasan mengenai kebijakan terkait rancangan APBN. Supaya apa? Supaya DPRnya bisa paham. Oh ini yang melatar belakangnya. Sehingga muncul angka-angka yang ada di APBN tersebut. Jadi dia adalah dokumen yang tidak terpisahkan dengan RAPBN. Isinya adalah latar belakang, ADEM, kinerja ekonomi makro, pendapatan belanja, kebijakan desentralisasi fiskal, pembiayaan anggaran, dan proyeksi APBN jangka menengah. Nanti setelah RAPBN disetujui, maka dokumennya menjadi notak keuangan APBN. Ini adalah contoh dari ringkasan APBN kita dari tahun 2016 sampai di 2021. Dari sini kita bisa lihat bagaimana pendapatan kita mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai ke 2021. Rp1.960 triliun menjadi Rp1.699. Outlook itu berarti perkiraan, forecasting-nya. Nah, di era APBN itu sedikit naik dari outlook 2020, tapi tetap lebih rendah daripada 2019. Nah, tapi di sisi lain, walaupun pendapatannya turun, belanjanya malah meningkat. Rp2.300 triliun di 2019 melonjak menjadi Rp2.700 triliun di 2021 rencana. Tentu saja ini makin memperlebar gap defisitnya. Makanya dari 2,2 persen dari PDB menjadi 5,5 persen di 2021 rencana. Tentu saja teman-teman bisa menerka kenapa? Karena ini ada pandemi yang terjadi. Sehingga peranan pemerintah untuk melaksanakan tindakan counter cyclical. Dengan cara apa? Memperbesar belanja, memperkecil pendapatan, sehingga pemerintah bisa melakukan injeksi atau menggairahkan ekonomi yang ada. Nah, lalu selanjutnya, tadi saya sempat singgung, waktu Presiden memberikan kelengkapan dokumen kepada DPR untuk dibahas, ada salah satunya selain nota keuangan, KMPPKF itu tadi, ada himpunan RKKL. Intinya ini adalah kompilasi RKKL. Isinya itu ada dua bagian besar utamanya, yaitu target output prioritas, dan rincian anggaran menurut bagian anggaran unit organisasi, fungsi program, dan sumber dana. Nah, himpunan RKKL ini, ini lampiran yang nggak terpisah dari nota keuangan dan RAPBN. Nah, bagaimana bentuk dari target output prioritas? Ini kita lihat di berikutnya. Ini adalah contoh target output prioritas, isinya dari himpunan RKKL, salah satu isinya. Ini dari 2016 sampai 2021. Ini adalah output yang di sini adalah output prioritasnya, dan bagaimana capaiannya selintas tahun. Sebagai contoh, ini layanan pemberian jaminan dan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur. Targetnya, capaiannya, tiga proyek KPBU, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bingkian seterusnya. Jadi, apa saja output prioritasnya dari Kementerian Keuangan dituliskan di sini. Lalu, tadi kan disebutkan, isinya himpunan RKKL itu, selain target output prioritas, ada juga rincian anggaran menurut bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, program, dan sumber dana. Nah, ini dia. Jadi, ini contohnya, kode dari bagian anggarannya, ini 015, berarti ini bagian anggaran Menteri Keuangan. Programnya, ada program A, B, C, D, termasuk fungsinya, ada fungsi pelayanan umum, ada fungsi ekonomi, dan di dalam fungsi tersebut ada program apa saja. Dan, sumber, tadi kan disebutkan sumber dana-nya. Sumber dana-nya. Nah, di sini terlihat dari mana program itu sumber dana-nya. Oh, ini dari rupiah murni. Oh, yang ini dari, ada campuran dari BLU. Begitu ya. Jadi, kalau dari PNDP, ada dituliskan. Kalau dari pinjaman, kalau dari hibah, dari pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri, atau dari Surat Utang Negara, atau dari SBSN ya, dituliskan di sini. Oke. Selanjutnya, dokumen yang selanjutnya adalah undang-undang APBN itu sendiri. Tentu saja ini adalah kondisi ketika setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Melalui sidang paripurna, atau namanya sekarang rapat paripurna. Nah, dengan disahkannya undang-undang APBN, maka itu diikuti dengan penetapan perpres mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN itu. Nah, undang-undang APBN itu biasanya berisi pasal-pasal yang menggambarkan ini, angka-angka APBN. Jadi bisa dilihat di sini ya, pasal 3. APBN 2021 direncanakan sebesar 1.700 triliun, yang bersumber dari A, B, C. Yang A tadi sebesar sekian. Jadi ada narasinya dalam pasal-pasal. Lalu ada lampiran satunya. Ini itu di, untuk undang-undang APBN 2021, di ini ya, undang-undang 9 2020. Teman-teman kalau mau download. Tapi ini banyak, tebel ya. Lampiran satunya ada mengenai pembiayaan. Utang, investasi, tindaman, penjaminan, dan lain-lain. Lalu lampiran keduanya adalah memuat tentang postur APBN. Posisi surplus deficit kita adalah minus 5,7 defisitnya ya terhadap PDB. Selanjutnya adalah perpres rincian APBN. Setelah pengesahan undang-undang APBN, selanjutnya dilakukan penetapan rincian APBN. Dia berisi pasal-pasal yang menjelaskan rincian komponen APBN. Mulai dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Angka-angka ini dituangkan di lampiran perpresnya. Perpresnya sekarang itu adalah 113 tahun 2020. Nah, dulu itu perpres ini namanya kepres. Tapi sekarang itu berubah sejak 2015 jadi perpres. Ini karena ada masukan dari Kementerian Kumham. Jadi Kementerian Kumham merekomendasikan untuk mengubahnya menjadi perpres. Karena apa? Secara hukum, dilihat dari pandangan hukum ya, perpres itu adalah instrumen hukum yang sifatnya itu lebih ke berlakuannya itu khusus, terbatas. Dan bersifat internal dan individual. Nah, kalau peraturan, yang namanya peraturan, perpres itu kan peraturan presiden ya. Ini lebih merupakan instrumen hukum yang lebih bersifat umum. Dan berisi pengaturan dan mengikat untuk umum. Jadi karena perpres itu, rincian APBN itu dipandang lebih luas dari sekedar anggaran belanja pemerintahan pusat, maka perpres itu diganti menjadi perpres. Ceritanya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, tadi itu bagian A sudah, dokumen-dokumennya yang terkait di proses perencanaan. Lalu di tahun berjalan. Di tahun berjalan, ketika sudah masuk ke tahun berjalan, ada yang namanya laporan semester 1 dan prognosis semester 2. Ini dicantumkan sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada DPR di Undang-Undang 17-2003. Nah, ini itu adalah laporan semester 1 dan prognosis semester 2 itu ini bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN. Dia sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN. Yang selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun berjalan, pemerintah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran dalam periode semester pertama tahun anggaran berjalan ke DPR. Beserta perkiraan semester berikutnya kayak apa. Jadi, teman-teman bisa bayangkan tahun anggaran berjalan, di tengah tahun Juli, pemerintah ngasih ke DPR bagaimana laporannya terhadap perjalanan dari Januari sampai Juni. Dan di waktu yang bersamaan, pemerintah juga memberikan informasi dari Juli sampai Desember itu, kira-kira perkiraannya bagaimana. Ini bukan menggantikan posisi laporan keuangan, teman-teman. Laporan keuangan pemerintahan pusat itu kan disusunnya setelah tahun anggaran berakhir. Kalau ini pada saat tahun anggarannya masih berjalan. Ini lebih ke arah tujuannya untuk early warning. Jadi, supaya pemerintah dan DPR itu punya informasi yang sama kondisi saat ini, sebelum terlambat. Kalau ada perubahan atau ada yang perlu disesuaikan. Makanya laporan ini itu menjadi dasar atau syarat untuk pengajuan APBN perubahan. Jadi, melalui laporan ini dikaji. Laporan semester 1 dan prokronosi semester 2. Kira-kira setelah semester pertama ini masih optimis enggak APBN bisa tercapai. Kalau enggak optimis, kenapa? Ada kondisi asumsi makro yang berbeda kah? Apakah? Sehingga di sini dilihat. Jadi, yang menyusun itu adalah di suatu direktorat di DGA yang bernama Direktorat Penyusunan APBN. Eselon 2 ini dia menyiapkan draft dokumen laporan semester 1 dan prokronosi semester 2 tadi. Lalu draft ini dibahas di level seluruh unit Eselon 2 di DGA. Sudah dibahas, disampaikan ke Eselon 1. Antara Eselon 1 di seluruh Kementerian Keuangan. Setelah oke, di seluruh Eselon 1 di antara unit Eselon 1 lalu dibawa ke Rapim Kementerian Keuangan. Di Rapim Kementerian Keuangan ini dibicarakanlah hal ini, yaitu angka perkiraan realisasinya semester 1 dan prokronosi semester 2 dan bagaimana capaiannya terhadap realisasi APBN secara total. Terus draft final dokumennya juga disusun di sini. Lalu dari hasil Rapim ini masih perlu ada penyesuaian, maka DGA meneliti, memeriksa, mengakomodasi hasil-hasil rapat ini, lalu mengkompilasinya jadi draft final. Draft final ini lalu oleh DGA dikasih ke Menteri Keuangan. Setelah membaca Menteri Keuangan, bisa ngoreksi dan melihat ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Setelah oke, Menteri Keuangan bawa ini ke sidang kabinet. Berarti memaparkannya di hadapan presiden dan para menteri. Di sidang kabinet ini tentu saja akan dilihat, oh data ini tidak benar dan sebagainya, meminta masukan dari presiden dan para menteri. Sehingga masih ada kemungkinan ada koreksi. Setelah oke, hasilnya sudah di finalisasi, akhirnya hasil finalisasi sidang kabinet itu disampaikan kepada DPR. Setelah DPR terima, maka dilakukanlah pembahasan atau rapat kerja dengan DPR. Tapi ini berbeda teman-teman, rapat kerja laporan realisasi ini tidak sama seperti pembahasan perencanaan waktu di awal, APBN di awal, waktu sebelum tahun anggaran berjalan. Ini tidak melibatkan komisi-komisi dan sebagainya itu. Ini hanya dilakukan di badan anggaran saja. Dan tidak dibahas di penyesahan APBN, di sidang paripurna. Jadi cukup di badan anggaran saja. Dan kalau yang di perencanaan, itu melibatkan Bapak Penas. Kalau yang sekarang ini pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, ditambah dengan unsur dari Bank Sentral, yaitu diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Nah, dalam rapat kerja itu, lalu ditentukanlah dibentuk tim Panitia Kerja Perumus. Nah, Panitia Kerja Perumus ini yang akan melakukan pendalaman materi terhadap laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 itu. Kemudian, selain itu, selain DPR, kan ada Dewan Pertimbangan Daerah. DPD ini juga menyampaikan hasil pengawasannya atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Nah, lalu di pekan ke-2 Juli, dilakukan pembahasan rapat internal di Banggar. Di rapat internal ini, Panitia Kerja Perumus tadi menyampaikan laporannya atas kelaahan dia terhadap laporan yang diberikan pemerintah. Lalu hasil pembahasan itu dibahas bersama antara Banggar dan Menteri Keuangan di bulan Juli. Lalu Panitia Kerja Perumus tadi juga menyampaikan laporannya mengenai pembahasan dia terhadap laporan realisasi ini. Akhirnya, setelah rapat tersebut, disepakatilah, disahkanlah laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 itu. Sehingga setelah ditandai dengan disahkannya laporan itu di dalam rapat kerja itu, maka ada namanya dokumen laporan realisasi pelaksanaan APBN semester 1 dan prognosis semester 2. Ini bentuk laporannya untuk tahun anggaran 2020. Di dalamnya itu mencakup perkembangan ADEM semester 1 dan bagaimana prognosis semester 2-nya, lalu pendapatan, belanja, transfer, dan kondisi defisi dan pembiayaan untuk semester 1 dan semester 2-nya. Nah, ini sebagai contoh saja isi dari laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2. Ini contoh tahun 2018 ya. Dari sini dilihat, contohnya, APBN-nya di undang-undang APBN-nya disahkan untuk tahun 2018 pendapatannya 1.800. Sampai dengan akhir semester pertama, baru terkumpul Rp833 triliun atau 44% dari APBN. Tapi di semester 1 ini, berdasarkan hitung-hitungan, prediksinya masih mungkin untuk memperoleh Rp1.069 triliun atau 56%. Kalau ini tercapai, maka outlook pelaksanaan APBN di akhir 2018 pendapatannya akan sebesar Rp1.903 triliun atau artinya lebih tinggi 0,4% dari apa yang direncanakan. Kira-kira gitu ya bacanya, teman-teman. Sehingga baik DPR atau masyarakat bisa melihat apakah kita on the track atau tidak. Apakah kita kekurangan uang atau terjadi pemborosan dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh yang di tahun 2020. Ini APBN-nya, ini perubahannya. Kita lihat ininya. Jadi, 811 realisasi semester 1. Ini perubahannya jadinya 1.699 target APBN-nya. Tapi diproyeksikan semester 2 akan masih bisa